untuk kali ini kita akan memberikan informasi secara update yang dikutip dari rapat panca komisi 10 DPR RI yang isinya atau informasinya yaitu resmi P3K tahap 3 tanpa tes pemda sepakat nah semoga informasi ini benar-benar valid ya atau bukan wacana lagi jadi untuk yang sudah passing grid ya sudah dinyatakan lulus ya mendapatkan nilai di ambang batas semoga tahun ini bisa menjadi PGWP 3K guru simak baik-baik informasinya kementerian yang terkait dengan hal ini Pak Fikri masih berniat bertanya iya ini silahkan terima kasih Ibu Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon maaf memang tadi saya ada undangan tapi karena ini juga dilihat oleh teman-teman juga oleh guru norer yang sedang menunggu perkembangan sehingga saya masih minta penundaan waktu tadi tapi karena diberi kesempatan awal saya terima kasih Bu Agustina Ketua Panja pimpinan dan anggota Komis 10 dan para bupati dan wali kota yang saya hormati meskipun hanya lima dilihat dan didengar oleh teman-teman honorer jadi problematika rekrutmen 1 juta guru B3K ini kan yang mendaftar ada 900 sekian ribu kemudian diterima lulus passing grade dan ada formasinya ada 293 ribu 293 ribu itu lolos passing grade dan ada formasinya sungguh pun ini juga ada geluhan dan sudah sampai ke Komisi 10 karena 20 ribu diantaranya menurut Menteri 20 ribu diantaranya adalah bukan honorer disitu tetapi guru swasta guru swasta yang masuk sehingga jadi 293 ribu itu 20 ribunya adalah guru swasta dan penyelenggara pendidikannya keberatan karena mereka adalah guru-guru terbaik ini adalah problematika dan saya yakin itu ini saya gak memilah-milah karena kan undang-undang pemerintah daerah apa namanya perguruan tinggi ke pusat dan SMA SMK provinsi SMP ke bawah keubatan kota nah berarti ada diantara mereka itu adalah di keubatan kota yang sekarang ini jadi masalah adalah itu masih ada masalah tetapi ini ada masalah yang serius dan mungkin terkait dengan bapak ibu bupati dan wali kota adalah yang 193 ribu karena sudah lolos passing grade dan tidak ada formasinya nah ini yang berulang-ulang ibu ketua sejak panjang yang lama sama panjang yang baru sekarang menghadirkan kementerian terkait sudah dihadirkan disini dan berulang-ulang menyampaikan bahwa ini ditanggung oleh APBN tapi faktanya kita datang saya datang ke Aceh mungkin bapak ibu datang dimana lagi bu Agustin di Sulawesi Utara ya Sulawesi Utara dan sebagainya mereka tetap menyampaikan bahwa tidak ada penanambahan DAU bagaimana caranya untuk kemudian mengakomodasi ini semua begitu jadi dipaksa untuk menambah itu nggak bisa kemudian juga tadi juga dapat informasi betul berarti terkonfirmasi bahwa kebutuhannya 5 ribu tetapi tetap saja mengajukan 500 kenapa? karena diminta untuk analisa keuangan daerah di kementerian PAN-RB kenapa 500? karena kalau dihitung menurut analisa keuangan daerah hanya mampunya 500 kalau 5 ribu ya nggak ya nggak bisa apa-apa tadi sudah disampaikan apa namanya selah fiskalnya sudah sudah minus malah sudah minus ada mandatori sekian persen sekian persen sekian persen ada 120 persen 20 persennya harapannya dari BAD nah ini yang sekarang ini ditunggu sesungguhnya adalah 93 193 ribu itu Pak jadi yang sudah lulus passing grade tetapi tidak ada formasi dan ini yang mohon maaf yang disalahkan adalah Bapak Ibu di Bupati Wali Kota karena tidak mengajukan tetapi tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah pusat itu hanya membuat apa namanya Kementerian Keuangan Surat S 98PK 2021 itu earmarking itu itu bukan nambah DAU tetapi dari DAU yang ada meskipun turun tetap saja harus ada alokasi sekian-sekian itu bersyukur Pak Wali Kota Kupang karena disini kosong nol disininya nol berarti kan tidak ada kewajiban untuk membayar tetapi ini kan di apa guru honorinya semakin menjerit karena formasinya tidak ada tidak diajukan berarti meskipun tadi disampaikan katanya ada keterlambatan ya Pak Pak Wali Kota tadi ada beberapa mekanisme yang memang ini jadi Bapak Ibu saya kira paham betul bagaimana apa namanya mengajukan formasi dengan kondisi tadi secara fiskal yang semakin kecil bahkan minus gitu untuk diajukan lagi dan kemudian kalau dimasuk ke Kemenpan RB diminta untuk analisa keuangan daerah dan dialami keuangan daerah ya berarti sesuai dengan sisanya berapa begitu ini mungkin supaya apa didengar semua pihak satu istilahnya edukasi supaya semua paham tetapi juga ini yang lebih penting adalah kementerian terkait maksudnya kementerian PAN-RB kementerian keuangan keuangan kementerian keuangan dan berarti kemudian koordinasi dengan kementerian dalam negeri kementerian dalam negeri diminta untuk bahasa jawanya ngoprah-oprah bagaimana supaya bupati itu ngajukan formasinya karena butuhnya belum ini kalau honorer Pak bukan orang umum ya bukan peminat umum honorer saja ada yang istilahnya tadi belum lulus itu 400 ribu lebih ini kan tidak bisa dibiarkan begitu saja karena mereka sudah mengabdi mereka sudah mengabdi dan ya tetap dia bukan pencari kerja dia sudah kerja dia sudah kerja sudah mengabdi ke negara dengan kondisi status yang gak jelas jadi P3K juga bukan PNS juga bukan saya kira ini saya hanya nyampaikan nanti untuk kemudian menjadi cadatan panja agar tadi kementerian-kementerian terkait termasuk kemudian mungkin ini lagi yang menunggu adalah SK yang sudah lolos jangan sampai seperti 2019 SK baru keluar 2021 2021 faktanya ada beberapa yang sudah meninggal dunia dan sebagian sudah masa pensiun jadi nerima SK kemudian langsung pensiun lantas apa gunanya ini saya kira mungkin ini gak tahu kalau tadi Bu Ketua hanya menyebut apa namanya panjangnya ya ada satu tahun ada yang dua tahun ada yang lima tahun sekarang ini tidak hanya satu tahun dua lima tahun tapi SK-nya saja menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati